Intro Hari ini saya akan menanam kemukus atau rinu sebelum menanam kemukus saya menyiapkan pupuk kompos yang dicampur dengan kotoran ternak sapi dan sekam Intro disediakan adalah kotoran ternak atau kotoran hewan nah yang ini sahabat ini kotoran hewan nah ini contoh kemukus yang sudah saya tanam 2 hari yang lalu Intro nah pada sore hari ini saya akan menanam kemukus lagi ini media tajarnya pohon kopi bersihkan dulu gulma-gulma di sekitar tanaman media rampat yang akan dijadikan tajar setelah dibersihkan media tajar lalu membuat lubang lubang ukurannya sesuai dengan kebutuhan setelah lubang dibuat ambillah bibit kemukus yang akan kita tanam diupayakan nanti kemukus yang sudah ditanam jangan sampai tergenang oleh air dan harus ditutup dengan kotoran-kotoran atau bekas-bekas koredan atau rumput-rumput yang serpian-serpian rumput disimpan di sekitaran tanaman kemukus yang baru kita tanam setelah kita membuat lubang lalu kita ambil kotoran ternaknya atau kompos organiknya nah lalu kita simpan atau tanaman kemukus yang akan kita tanam masukkan ke dalam lubang yang sudah kita gali yang dicampur dengan kotoran ternak atau kompos organik timbunlah dengan tanah yang bercampur kotoran ternak atau kompos organik tersebut tanaman kemukus membutuhkan pelindung sekitar 40% kurang lebih makanya ditutuplah dengan rumput-rumput atau gulma-gulma yang ada di sekitar pohon kemukus tersebut menjaga supaya ketika turun hujan atau kemarau panjang kemukus agar tetap hidup dan tidak mati akibat kekeringan nah begitulah sahabat cara-cara menanam kemukus atau rinuk yang menggunakan pohon kopi sebagai media tajarnya selamat mencoba untuk budidaya tanaman kemukus sekian dari saya jangan lupa like, komen, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh